Tapi memang kalau satu negara tidak ada oposisi, enggak malu apakah kita di mata dunia. Buat PKS ya, di oposisi, enggak di oposisi, jam terbangnya sudah cukup. Kalau memang harus kembali ke oposisi, kita juga enggak ada kesulitan. Kita kembali kepada pemerintah, kita pun juga enggak ada kesulitan. Tinggal permasalahannya adalah, kita lihat dari hasil besok, baru kalau watak dan karakter PKS selalu keputusan itu di Maghli Suruh. Nanti keputusannya mau kemana, arahnya bagaimana, dan sebagainya, kita lihat masalahnya. Enggak jauh berbeda apa yang disampaikan oleh Cahasan tadi, masalahnya apa kira-kira. Tapi memang kalau satu negara tidak ada oposisi, enggak malu apakah kita di mata dunia. Ini negara apa, enggak ada yang check and balance, enggak ada yang kontrol. Jadi semuanya manut, ya enggak bisa juga. Semoga, 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 kita lihat saja masih ada partai-partai yang berikinan ngontrol pemerintahan. Itulah kira-kira. Ada pun PKS sendiri, kita tunggu pada waktunya. Siap. Saya, Fili Reabella. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital.